Seperti apakah hasil penelusuran Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap dugaan kebocoran 230 ribu lebih data pasien COVID-19? Saya akan bertanya langsung ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, Joni G. Plate. Selamat malam, Bang Joni. Selamat malam, Silvi. Apa kabar, Silvi? Baik, Bang Joni. Bang Joni, benarkah ada kebocoran dan juga jual beli 230 ribu lebih data pasien COVID-19? Ya, Silvi dapat saya berikan konfirmasi ya, bahwa data-data COVID-19 yang dikelola oleh Cominfo dan dilakukan interoperabilitas data oleh Cominfo dari 2.700 data center dan dari upload atau data producer dari seluruh Indonesia dan proses cleansing data yang dilakukan oleh Cominfo, sejauh monitoring kami sampai hari ini data-data di data center Cominfo aman. Tidak ada indikasi pertasan, baik data breach maupun data leak yang ada di pusat data Cominfo dan interoperabilitas data Cominfo. Kami juga yang mendapat konfirmasi dari BSSN bahwa data yang sudah dilakukan interoperabilitas dan yang sudah dilakukan cleansing oleh Cominfo terkait COVID-19 itu diserahkan kepada BSSN untuk melakukan re-cleansing data sebelum data itu disampaikan di dashboard Kementerian Kesehatan dan diumumkan pada publik oleh gugus tugas. BSSN pun memberikan konfirmasi tidak ada data breach atau tidak ada data leak atau data aman. Namun demikian, mengingat sebaran data Indonesia ini begitu luas, ya, maka Cominfo tentu melakukan koordinasi dan pengecekan apakah masih ada potensi dari sumber-sumber lain, apakah dari Kementerian Lembaga terkait atau dari data-data yang berada di daerah ya, yang mungkin saja bisa diretas, nah sejauh ini itu sedang berproses. Namun, namun ya apabila ditemukan ada pertasan data, maka itu pelanggaran hukum dan baris krim Polri dan cybercrime Polri yang akan melakukan penegakan hukumnya. Oke, jadi kalau yang di Cominfo, data center yang ada di Cominfo dipastikan tidak ada tanda-tanda diretas ya, tapi tidak tahu kalau dari sumber-sumber lain ini masih dicek, begitu ya Bang Joni? Betul, betul lagi dicek. Oke, bang Joni. Kenapa? Data di Cominfo. Boleh dijelaskan, Bang Joni, alur sebetulnya bagaimana data pasien COVID-19 misalnya dari rumah sakit bisa sampai ke pusat, tadi Bang Joni sudah sempat menjelaskan secara umum. Tapi persisnya alur itu secara detail seperti apa? Ya, data-data itu kan dari daerah disampaikan ya ke pusat dan di bawah koordinasi lintas kementerian lembaga. Kenapa? Ada undang-undang sektor yang mengatur kerahsian data. Misalnya data terkait dengan kesehatan itu tentu berada di dashboard kementerian kesehatan. Data kependudukan ada di Duk Capir, Kementerian Dalam Negeri. Data-data lainnya perbankan dan seterusnya yang rahsia sifatnya sesuai undang-undangnya itu tersebar di sektor-sektor. Nah, kalau data terkait dengan COVID ini tentu ada koordinasi dari daerah masukkan di dashboard ya. Di dashboardnya itu di-upload dari daerah, dikelola di kominfo. Ya. Ya, di kominfo baru dilakukan pengecekan datanya. Apakah data-datanya itu relevan, up to date, sesuai atau tidak sesuai dengan realitanya. Nah, sebelum ya, itu nanti diumum, diberikan kepada BSSN ya. Untuk dilakukan re-cleansing seperti saya sampaikan tadi. Baru terakhir diumumkan di dashboard Kementerian Kesehatan atau Bugus Tugas. Nah, pada saat data-data dari pusat kesehatan, dari daerah ya, dari mana-mana saja disampaikan, bisa saja data-data itu kan ada di pusat-pusat kesehatan itu. Ada di data-data senter yang ada di daerah-daerah itu. Ya, tersebar di mana-mana ya. Terjadi proses itu, tersebar di mana-mana. Baik. Bang Joni, sejumlah pengamat telekomunikasi menyebut bahwa pemerintah itu cenderung menganggap sepele kasus kebocoran seperti ini dengan sanggahan. Apa tanggapan Anda? Sangat-sangat serius pemerintah memperhatikan data breach, data leak. Sangat serius ya. Yang menjadi persoalan apa yang dilakukan pemerintah dalam perlindungan data-data masyarakat, dia harus mengacukan pada hukum. Karena salah-salah tidak melakukan, tidak mengacu pada hukum, pemerintah bisa salah juga. Karena begitu penting kita untuk melengkapi hukumnya. Termasuk di dalamnya payung hukum terkait dengan undang-undang perlindungan data pribadi. Yang saat ini RUU-nya sedang berproses politik di DPR. Dan mengurus data, tidak data ya, melalui cloud computing. Tidak sesederhana seperti mengurus arsif yang secara fisik kita lihat di ruang arsif. Kalau ini harus dilakukan penelitian dengan menggunakan teknologi security yang dalam, yang, apa nam, sophisticated, dengan tingkat keahlian yang tinggi untuk bisa melakukan, ya, pengecekannya. Forensic audits terhadap sistem itu bukan hal yang sederhana. Dan itu membutuhkan waktu. Saat ini terjadi serangan terhadap data di Indonesia. Misalnya baru-baru saja penjelanggara sistem elektronik, ya, seperti Bukalapak, Tokopedia, Bineka, ya, itu diserang. Data KPU diserang, ya. Sekarang data COVID dianggap diserang juga. Nah, proses ini ditangkapi serius, tapi tentu tidak bisa ngomong di ruang publik, ya. Karena dia sedang berproses. Apalagi data-data ini kalau disampaikan, justru bisa membocorkan data. Jadi harus betul-betul dilakukan dengan penuh khasiat-hatian dan proses yang prudun. Baik, selanjutnya, Bang Joni, Anda katakan tadi proses politik di DPR ini sedang berproses untuk mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Sejauh mana ini bisa didorong supaya lebih cepat lagi? Karena semakin urgen saja ini. Nanti dijawab sesaat setelah jeda, ya, Bang Joni. Kami akan kembali sesaat lagi, Pemirsa.